Halo saya Dimas, kali ini kita akan membahas tentang artis pindah agama Saifuddin Ibrahim Murtadkan Ribuan Umat Islam berikut ini pembahasannya tentang artis pindah agama Saifuddin Ibrahim Murtadkan Ribuan Umat Islam Pojok 1.id Jakarta artis pindah agama bukan cerita baru di Indonesia Sejumlah artis cantik tanah air rela pindah agama dari Islam ke Kristen demi cinta Beberapa dari mereka pindah agama setelah menikah Mereka pindah agama karena mengikuti keyakinan suaminya yang beragama Kristen Hingga tahun 2017 kini tak kurang dari 6 artis Indonesia pindah agama termasuk Bunga Sainal Ia pindah agama dari Islam ke agama Hindu karena mengikuti agama suaminya Selain faktor cinta beberapa artis pindah agama karena dipengaruhi oleh oknum Pendeta seperti yang dilakukan Saifuddin Ibrahim Saifuddin sangat mahir memurtadkan umat Islam Pasalnya, mantan guru di salah satu pondok pesantren ini menguasai bahasa Arab Sehingga dia bisa membongkar dan menelanjangi ayat-ayat Al-Quran berdasarkan persepsinya sendiri Saifuddin menuduh Rasulullah Muhammad S.A.W. Gila Wanita dan Gila Nasuh Ia mengutip ayat-ayat Al-Quran yang seolah-olah bertentangan dengan sikap Muhammad S.A.W. Ia juga tak segan-segan mendoktrin umat Islam yang ditemuinya agar mau pindah agama Bahkan ia mengaku sudah memurtadkan artis yang juga keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Dalam video yang diunggah akun Facebook Muhammad Al-Turqiduli Tampak Saifuddin sedang mempengaruhi seorang Muslim yang diduga sopir taksi online bernama Supri Akar murtad alias pindah agama Saifuddin menyebutkan bahwa dalam Islam dikenal 25 Nabi Dari jumlah tersebut 24 Nabi berasal dari Bani Israel Hanya satu dari Arab yakni Nabi Muhammad S.A.W. Intinya begini saya ajak kamu masuk Kristen ucap Saifuddin Dalam video yang diunggah Muhammad Al-Turqiduli Minggu 3 Desember 2017 Saifuddin kemudian menunjuk seorang wanita di belakangnya Ia menyebutkan bahwa wanita itu seorang artis dari Arab yang sudah dia murtadkan Itu artis dari Arab dot keturunan Nabi masuk Kristen gara-gara saya pengaruhi dot adik yang juga masuk Kristen, ibunya Sebulan Saifuddin Ibrahim murtadkan 150 umat Islam Ustaz Munsir Situmorang meminta agar umat Islam mewaspadai gerakan pemurtadan yang dilakukan Saifuddin Ibrahim Menurut Munsir Saifuddin Ibrahim melakukan segala cara Untuk memurtadkan umat Islam Bahkan Saifuddin telah menulis buku yang diedarkan ke kalangan umat Islam secara gratis Sekarang ada buku yang mengerikan mengenai pelecehan terhadap Islam dot ini Sudah pelanggaran berat dot dialog Saifuddin Ibrahim Mantan pengurus Muhammadiyah dan dosen di Al-Zaitun murtad menjadi pendeta Ucap Munsir Seperti dalam video yang beredar di Youtube Menurut Munsir Saifuddin menguasai bahasa Arab Sehingga dia bisa membongkar dan menelanjangi ayat-ayat Al-Quran berdasarkan persepsinya sendiri Dituduh Rasulullah gila wanita Jalan al-sudot ini mengerikan pak dot buku ini diedarkan secara gratis di tangan umat Islam dot Kalau kurang ilmu dan kurang iman bisa murtad Ucap Munsir Menurut Munsir buku tersebut diterbitkan pada bulan Januari 2015 Sejak buku tersebut diedarkan tak kurang dari 150 umat Islam murtad setiap bulannya Laporan yang masuk kepada kami setelah membaca buku ini Perbulan umat muslim murtad dot ini mengerikan sekali Saya saja gemetar membaca buku ini dot menurut data perbulan 150 umat muslim menjadi murtad Tambahannya Profil Saifuddin Ibrahim guru pesantren yang pindah agama Dalam video do Youtube yang diunggau oleh akun Hanky Trust dengan judul Kenapa saya memilih Kristus Saifuddin Ibrahim Kampus Al-Saitun Saifuddin Ibrahim berbicara di atas podium Ia membeberkan alasannya pindah agama Saifuddin mengaku lahir dan besar dari keluarga muslim Ayahnya adalah guru agama Temannya merupakan pendiri Muhammadiyah di Bima, Yusa Tenggara Barat, NTB Mertua Saifuddin adalah tokoh Islam di Jepara Lulus dari SMA di Bima, Nusa Tenggara Barat Ia melanjutkan kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Usuluddin Jurusan Perbandingan Agama Lulus kuliah Ia menjadi pengajar di Bang Sri Jepara 1996 Dan mengajar di pesantren Darul Arkom Sawangan Depok, Jawa Barat Tahun 1999 Saifuddin mulai mengajar NII Al-Saitun Panji Gumilang di Halgub Ulis Indramayu Salah satu pesantren terbesar di Indonesia yang memiliki masjid berkapasitas 150 ribu jemaat Selama enam tahun ia mengajar Quran, Hadith, Akidah, Ahlak Sejarah Kebudayaan Islam, dan Jurnalistik Ia adalah dewan guru paling dikenal oleh para santri dan wali santri Dan dikenal baik oleh masyarakat Haur Gulis Indramayu Saifuddin akhirnya pindah agama dari agama Islam ke Kristen pada tahun 2006 Saifuddin menerima Yesus sebagai Juru Selamat, Haleluya Pasih bahasa Arab Saifuddin Ibrahim Tiawai murtadkan umat Islam Ustaz Munsil Situmorang menyebutkan Saifuddin Ibrahim adalah sosok yang sangat Tiawai memurtadkan umat Islam Pasalnya dia menguasai bahasa Arab Saifuddin kuliah Sastra Arab tahun 2002 Ia juga kuliah di Komunikasi UT dan pada Maret 2006 menerima Yesus sebagai Juru Selamat, Haleluya Hati-hati pas sampai sekarang dosen Islamologi dan Bahasa Arab di beberapa sekolah teologi Kristen di Indonesia, Singapura, dan Brunei ucap Munsir Menurut Munsir, Saifuddin memiliki tiga orang anak Dua kuliah di Universitas Muhammadiyah dan satunya lagi di Jakarta Ada anaknya yang masih tetap beragama Islam Dia dosen agama, pasih bahasa Arab dot makanya enak dia murtadkan orang dot Jadi dia katakan agama yang paling simple adalah agama Nasrani Dijamin masuk sorga Sementara umat Islam tidak dijamin, ucapnya Nah itu tadi pembahasan tentang artis pindah agama Saifuddin Ibrahim murtadkan ribuan umat Islam Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi